Seorang warga Kapanewon Panjatan meninggal dunia seusai tertabrak sepeda motor dan truk pada Rabu Malam. Adapun peristiwa ini terjadi di Jalan Dendeles, wilayah Padukuhan, Siliran, Kalurahan, Karangsewu, Kapanewon, Galur, Kulon, Progo. Kanit Gakum Satlantas Polres, Kulon, Progo, Ibda Tanto mengatakan korban adalah Sukasno, 42 tahun. Saat itu korban tengah berjalan sandal menuntun sepeda motornya. Korban lantas hendak menyeberang Jalan Dendeles dari arah selatan ke utara sambil menuntun sepeda motor. Pada saat bersamaan, muncul motor yang dikendarai oleh Arief Nurohman, warga Kapanewon, Galur. Arief saat itu berkendara dari arah barat ke timur dan diperkirakan tak mengetahui ada warga yang menyeberang. Lantaran jaraknya sudah terlalu dekat, korban pun akhirnya tertabrak. Nahas, setelah tertabrak motor, Sukasno kembali tertabrak oleh truk yang dikendarai oleh Wisnu Cahyono, warga Bantul. Truk itu melaju dari arah yang sama dengan sepeda motor yang dikemudikan Arief. Setelah itu, korban jatuh ke lahan sawah di pinggir jalan bersama motornya. Akibat kejadian tersebut, Sukasno mengalami cedera berat di bagian kepala, kaki kiri, dan lengan kirinya. Ia pun dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara Arief mengalami cedera ringan dan sopir truk Wisnu tidak mengalami luka. Dari kejadian tersebut, Ibda Tanto menghimbau agar pengendara lebih berhati-hati saat berkendara ataupun ketika hendak menyeberang jalan. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.